Sejumlah masyarakat adat Sundawewitan Cigugur Kuningan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau LSM Gmbi kembali mendatangi kantor pengadilan negeri Kuningan. Jawaban, mereka meminta untuk bertemu kepala pengadilan negeri Kuningan guna membahas rencana eksekusi lahan seluas 224 meter yang akan dilakukan pengadilan pada 24 Agustus mendatang. Unjuk rasa warga adat Sundawewitan dan LSM Gmbi memenuhi sebagian halaman perkantoran pengadilan negeri Kuningan. Mereka meminta untuk bertemu dengan kepala pengadilan negeri Kuningan terkait penolakan rencana eksekusi lahan. Mereka meminta bertemu langsung dengan kepala pengadilan negeri Kuningan. Mereka berpendapat rencana eksekusi lahan memiliki banyak kejanggalan baik prosedur maupun pemeriksaan fakta dan bukti persidangan atas putusan hukum yang telah diputuskan diantaranya. Pihak termohon belum menerima hasil putusan Mahkamah Agung sejak tahun 2015. Banyaknya dugaan keterangan yang justru menimbulkan keraguan dan rencana eksekusi justru bertentangan dengan Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 tahun 2010. Sementara itu tanah yang akan dieksekusi tersebut selama ini berisi satu unit rumah yang ditempati keluarga Mimin Samina dan suaminya Kusnadi yang telah meninggal dunia. Tanah yang akan dieksekusi tersebut berada di lingkungan WAG Blok Cipager RT29 RW10 Kelurahan Cigugur, kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan dengan luas tanah kurang lebih 224 meter persegi. Kiriman surat itu hanya dititipkan kepada tukang warung. Ini pelecehan betul gitu. Dari pengadilan? Dari pengadilan yang berkirim surat. Ini bagaimana kami bisa percaya gitu.